Nur setasatria karang tirta jilid 2. Dewi Mayang Sari tersenyum memandang wajah pemuda itu. Tidak, Senopati Longgawijaya, aku tidak menyalahkan engkau. Memang apa yang kau katakan itu benar dan tepat sekali cocok dengan suara hatiku. Mereka itu memang orang-orang pengecut. Termasuk Adipati Adama Panudal ketawilah Longgawijaya, tidak ada orang yang merasa lebih penasaran lebih benci dan muak, daripada aku sendiri melihatulah Adipati Adama Panudal yang setiap hari hanya berpesta pora, mabok-mabokan, sedikit pun tidak mempunyai semangat untuk menentang musuh besar kita kaum pan. Sungguh aku merasa muak dan benci sekali padanya maaf, Gusti Putri. Kalau Paduka tidak pernah mengeluarkan isi hati seperti itu, tentu saya tidak akan berani mengusulkan ini. Akan tetapi kalau Paduka menderita batin melihat semua foya-foya yang menyakitkan hati itu, mengapa Paduka tidak memegang sendiri kendalinya lingga apa maksudmu berdebar rasa jantung lingga jaya mendengar namanya disebut lingga saja dan terdengar begitu mesra. Dia menatap wajah wanita itu dan sepasang matanya membayangkan kemesraan dan cinta yang jelas sekali tampak, apalagi oleh seorang wanita yang sudah hampir 30 tahun usianya, sudah mengenal betul apa yang terpancar dari dalam hati pria melalui pandang matanya. Maka, permaisuri cantik itu pun segera mengetahui bahwa seng senopati muda ini tergila-gila kepadanya. Hal seperti ini tidak aneh baginya karena banyak sudah laki-laki yang memandang kepadanya seperti itu. Akan tetapi selama inilah tidak pernah melayani para pria yang tergila-gila kepadanya. Pertama karena lah harus memegang kehormatannya sebagai seorang pramesuari yang dimuliakan orang, kedua karena ia tidak merasa tertarik kepada seorang pun di antara para pengagumnya itu. Akan tetapi kini, sejak setahun yang lalu ketika lingga jaya dibawa resi bajera sakti menghadap seng adipati, lah sudah tertarik oleh ketampanan dan kegagahan pemuda itu. Bahkanlah yang mengusulkan kepada suaminya untuk mengangkat lingga jaya menjadi senopati dengan nama Lenggawi Jaya. Dan kini, baru sekali ini Miroka duduk bercakap-cakap berdua saja, ia semakin tertarik karena terdapat persamaan perasaan dan pendapat. Maka ketika pandang matanya bertemu dengan sinar mati yang terang-terangan menyatakan kekaguman dan cinta dari pemuda itu, ia merasa jantungnya berdegup tegang. Maksud saya, Gusti Puteri. Kalau paduka yang memegang kendali atau memimpin langsung kerajaan titik wengker ini, maka kita dapat menghimpun kekuatan dan kerajaan kitalah yang akan mampu menghancurkan kauripan dan membinasakan Erlangga dan Narotama kita permaisuri itu mendesak dan memandang tajam penuh selidik ke arah wajah lingga jaya. Ya, paduka dan saya, kita ini. Saya akan membantu paduka dengan setia dan saya rela berkorban nyawa untuk membantu paduka Dewi Mayang Sari mulai terpikat. Lingga jaya memang seorang pemuda yang ganteng dan tutur bahasanya juga lembut, sopan dan memikat. Ditambah lagi dengan sinar matanya yang mengandung daya meruntuhkan hati wanita, senyumnya yang menawan. Hati Dewi Mayang Sari yang memang sedang jengkel melihatlah suaminya, segera terpikat. Lingga, katakan terus terang, mengapa engkau rela berkorban nyawa untukku? Mengapa? Hayo jawab, Lingga, pemuda itu menundukan mukanya, tampak kerikuh. Saya, saya tidak berani menjawab Gusti Puteri. Saya takut paduka akan marah kepada saya, cuaca mulai gelap. Senjatelah tua dan cuaca remang-remang, malam mulai menjelang. Ada sesuatu dalam suara pemuda itu yang menggetarkan jantung Dewi Mayang Sari. Agar dapat melihat lebih jelas wajah dan sinar mata pemuda itu, Dewi Mayang Sari menggeser duduknya mendekat danlah memegang sebelah tangan Lingga Jaya. Jari-jari tangan mereka saling menggenggam dan keduanya merasa kehangatan yang menggeirahkan menyelinap dari tangan itu ke seluruh tubuh. Melihat pemuda itu diam saja seolah ketakutan, Dewi Mayang Sari berkata lirih. Jangan takut, Lingga. Bagaimana aku dapat marah kepada engkau yang begini setia kepadaku? Katakan sajalah terus terang karena aku ingin sekali mengetahui. Mengapa engkau rela berkorbannya wauntuku karena karena saya hem, maafkan saya sesungguhnya saya mencinta paduka dengan seluruh jiwa raga saya titik. Pernyataan cinta itu terdengar seperti bunyi gamelan dari sorga loka bagi telinga Dewi Mayang Sari. Betapa indahnya. Dewi Mayang Sari dibakar gairah berahi yang belum pernah ia rasakan sehingga sukar dikatakan siapa yang memulai lebih dulu, akan tetapi tahu-tahu dua orang itu saling rangkul dengan mesra. Dua orang itu tenggelam dalam gelora nafsu sehingga mereka lupa segala. Dewi Mayang Sari lupa bahwa ia adalah seorang permaisuri, istri Seng Adipati, sedangkan Lingga Jaya. Luka bahwa dia seorang ponggawa, diangkat oleh Seng Adipati Adama Panuda yang kini dia hianati. Selagi keduanya berasik masuk seperti mabok sehingga kehilangan kewaspadaan, mereka tidak tahu kalau ada bayangan tinggi besar menghampiri mereka sampai dekat. Hordah orang bertubuh raksasa itu membentak. Siapa Andika, berani mencuri masuk Aman Sari Dewi Mayang Sari dan Lingga Jaya terkejut. Buayan asmara tadi membuat mereka mabok dan lengah. Mereka mengenal suara yang membentak itu. Suara Limantoko, pengawal pribadi Adipati Adama Panuda yang bertubuh raksasa dan memiliki tenaga sekuat gajah. Akan tetapi jagoan ini pernah dikalahkan Lingga Jaya ketika pemuda itu baru datang wongker menghadap Seng Adipati kemudian dia diuji dan dihadapkan kepada raksasa ini. Karena selagi bermesraan tadi mereka ketawan Limantoko, maka Dewi Mayang Sari berbisik kepada kekasihnya. Lingga, bunuh dia tanpa diperintah dua kali, Lingga Jaya melompat dan bagaikan seekor harimau kelaparan, dia menerkam dan menerjang pengawal pribadi Seng Adipati itu. Karena dia menyerang untuk membunuh maka dia sudah mencabut kerisnya yang luk 13, yaitu keris Pusaka Kiai. Candala manik pemberian resi baja sakti. Serangannya demikian tiba-tiba dan cepat datangnya sehingga Limantoko tidak sempat menghindar lagi. Cap keris Pusaka yang mengandung racun itu memasuki rongga dada Limantoko dan mengenai jantungnya. Awonger Limantoko terhuyung sambil mendekap luka di dada yang mengucurkan darah. Akan tetapi selagi dia hendak berteriak, Lingga Jaya sudah menyusulkan sebuah tamparan Aji Syung Naga ke arah kepalanya. Wuut, prak kepala itu pecah berantakan. Tubuh Limantoko terpelanting dan dia tewas seketika. Bagus, Lingga, Dewi Mayang Sari memuji. Kebetulan sekali. Kelancangan Limantoko ini menguntungkan kita. Dengarkan baik-baik, Lingga. Kita harus segera lakukan ini, Dewi Mayang Sari mendekati kekasihnya, merangkul pundaknya dan menempelkan mulutnya dekat telinga Lingga Jaya. Pemuda itu terkejut, akan tetapi hanya sebentar. Kecerdikan Mayang Sari membuatnya kagum. Dia mencium bibir wanita itu dan berbisik. Akanku lakukan semua perintahmu, Dewi. Mari kita laksanakan seperti yang kau rencanakan itu, kini sikap dan kata-kata Lingga Jaya terhadap Dewi Mayang Sari sudah berubah sama sekali, bukan sikap seorang bawahan. Terhadap atasan atau junjungannya, melainkan sikap dan kata-kata seorang laki-laki terhadap kekasihnya. Terjadi kesibukan di malam yang gelap itu. Seng Adipati Adama Panuda sendiri masih tenggelam ke dalam pesta poranya, makan minum sepuasnya sambil menonton para penari menggoyang pundak dan pinggul sambil bernyanyi gembira. Seperti biasa, para selir Seng Adipati, tujuh orang jumlahnya, melayani suami mereka dan ikut pula makan minum dengan gembira. Dari Permaisuri dan tujuh orang selirnya. Adipati Adama Panuda hanya mempunyai dua orang putra yang dilahirkan dua orang selirnya. Dua orang putranya itu bernama Rajendra dan Mahendra, berusia 10 dan 8 tahun. Karena dua orang kakak dan adik ini tidak mempunyai saudara lain, maka mereka akrab sekali dan tidur pun mereka minta agar sekamar. Mereka memiliki sebuah kamar sendiri, kamar yang cukup luas dan mewah. Dan mereka ditemani seorang inang pengasuh, seorang wanita setengah tua berusia 40-an tahun. Pada malam hari itu, seperti biasa, Raden Rajendra dan Raden Mahendra sudah berada dalam kamar mereka. Mereka memang tidak diperbolehkan ikut hadir dalam pesta Seng Adipati Adama Panuda. Mereka bermain-main dalam kamar ditemani Nyai Ranu, Seng Inang pengasuh. Suara gamelan terdengar sampai ke kamar mereka. Seperti biasa pada malam-malam pesta yang lalu, para penghuni Istana Kadipaten tertarik untuk nonton pesta itu, walaupun tidak hadir di ruangan itu. Tujuan mereka tertarik untuk menonton dan mendengarkan para penari yang berjoget sambil bertembang. Karena perhatian para pelayan dan pengawal tertuju ke arah ruangan pesta, maka suasana dalam istana itu menjadi sunyi. Tiba-tiba daun pintu kamar kedua orang pangeran muda itu terbuka dari luar. Lingga Jaya melompat masuk sambil membawa sebuah ruyung besar. Nyai Ranu terkejut dan menjerit. Akan tetapi hanya satu kali saja ia menjerit karena ruyung itu telah menyambar dan terdengar suara gaduh ketika kepalanya disambar ruyung dan tubuhnya terbanting ke atas lantai, tewas seketika. Dua orang pangeran kecil itu terbelalak lalu berloncatan berdiri dengan muka pucat. Melihat pengasuh mereka roboh mandi darah, mereka lalu menjerit minta tolong. Akan tetapi Lingga Jaya sudah bergerak cepat, ruyungnya menyambar-nyambar dan dua orang pangeran kecil itu pun roboh dengan kepala pecah dan tewas seketika. Setelah itu, Lingga Jaya cepat keluar, menyeret mayat liman toko. Setelah berada dalam kamar dia menaruh ruyung ke dalam tangan pengawal pribadi Seng Adipati itu dan dia sendiri berdiri dengan keris pusaka candala manik di tangan kanan. Jeritan-jeritan itu memancing datangnya para pengawal dan pelayan. Mereka terkejut sekali ketika memasuki kamar pangeran. Setelah mendengar dari Lingga Jaya bahwa liman toko membunuh dua pangeran dan pengasuh mereka, para pengawal segera lari melaporkan malapetaka ini kepada Seng Adipati Adahamat Panuda. Mendengar laporan mengerikan itu, Seng Adipati dan tujuh orang selirnya berlari-lari menuju ke kamar itu. Tampak pula Seng Permaisuri Dewi Mayang Sari keluar dari kamarnya dan ikut berlarian bersama mereka. Dua orang selir Seng Adipati, ibu kandung dua orang pangeran itu, menjerit-jerit, menubruk mayat anak-anak mereka dan meraung-raung. Para selir lain dan para pelayan wanita juga ikut menangis sehingga suasana menjadi riuh dan menyedihkan. Seng Adipati Adahamat Panuda yang setengah mabok itu berdiri dengan wajah pucat memandang ke arah mayat kedua orang putranya, lalu kepada mayat liman toko. Dia terhuyung akan roboh, akan tetapi Dewi Mayang Sari cepat menangkap lengannya dan diajaknya suaminya itu keluar kamar. Ia menarik Seng Adipati duduk di atas bangku yang terdapat di luar kamar, lalu berteriak memanggil. Senopati Lingga Wijaya, Andika kesinilah Seng Permaisuri memanggil. Lingga Jaya yang sedang bercerita kepada para pengawai, cepat keluar dan menjatuhkan diri duduk bersilah menghadap Seng Adipati. Akan tetapi, saking kaget dan sedihnya, Adipati Adahamat Panuda tidak dapat bicara dan diam saja sambil memandang Lingga Jaya dengan bingung. Dewi Mayang Sari yang bertanya kepada Lingga Jaya dengan suara lantang. Hei, Senopati Lingga Wijaya. Cepat ceritakan selengkapnya dengan jelas, apa yang telah terjadi di sini? Andika menjadi saksi tunggal, awas, jangan berbohong karena pertanyaan itu diajukan dengan suara lantang, semua orang mendengarnya dan kini mereka yang berada dalam kamar pun keluar untuk mendengarkan jawaban Senopati Lingga Wijaya. Lingga Jaya lalu berkata dengan sikap hormat kepada Adipati Adahamat Panuda. Maafkan hamba, Gusti Adipati dan Gusti Puteri, hamba sungguh menyesal sekali bahwa hamba terlambat dan tidak dapat menyelamatkan kedua orang Gusti Pangeran Alit, kecil, dari malapetaka yang membawa maut. Tadi hamba keluar dari kamar hamba dengan maksud menonton tarian. Akan tetapi hamba melihat berkelebatnya bayangan dan ketika hamba membayanginya, bayangan itu lenyap. Hamba menjadi curiga dan hamba kembali ke kamar untuk mengambil keris pusaka hamba. Ketika hamba keluar lagi dari kamar, hamba mendengar jeritan-jeritan dari kamar Gusti Pangeran ini, maka hamba cepat berlari ke sini. Ternyata hamba melihat liman toko telah membunuh kedua orang Gusti Pangeran dan Inang pengasuh mereka. Hamba segera menyerangnya dengan keris, lalu memukulnya dengan tangan kiri sehingga dia roboh dan tewas. Begitulah, Gusti, apa yang telah terjadi dan hamba menyesal sekali bahwa hamba terlambat menyelamatkan para Gusti Pangeran, Duh Jagat Dewa Batara Adipati Adama Panuda mengeluh dengan suaranya yang biasanya besar itu menjadi semakin parau. Mengapa liman toko dapat melakukan kekejian ini? Padahal, sudah lama dia menjadi pengawal pribadiku yang setial mengapa dia lakukan ini? Apa dia sudah gelar si bajera sakti yang baru saja datang ke tempat itu, menghampiri Seng Adipati, menyentuh lengannya dan berkata dengan suaranya yang penuh wibawa. Harap paduka tenang, Adimas Adipati. Kematian adalah hak Seng Yama Adipati dan sudah ditentukan oleh para dewa. Saya dapat menduga mengapa liman toko melakukan perbuatan ini. Mengapa, kakak ngersi? Mengapa dia membunuh putera-putera ku tentu saja bukan keluar dari hatinya sendiri, tidak ada sesuatu yang menguntungkan dia dengan membunuh kedua orang putera paduka. Maka jelaslah bahwa dia pasti dipengaruhi orang lain dan siapa orang yang begitu membenci paduka sehingga tega melakukan pembunuhan ini? Hanya ada satu orang, yaitu Seng Prabu Erlangga. Kerajaan Mengker merupakan musuh bebu yutan kahuripan, maka saya merasa yakin bahwa peristiwa ini pasti didalangi oleh Raja Kahuripan itu, hening sejenak. Lalu tiba-tiba Adipati Adama Panuda mengeluarkan teriakan parau seperti seekor binatang buas terluka. Jahana Mengkaur Erlangga setelah berteriak seperti itu, Adipati Adama Panuda terkulai lemas dan jatuh pingsan. Dewi Mayang Sari, dibantu para selir, segera mengangkat Seng Adipati ke dalam kamarnya. Sejak saat itu, Adipati Adama Panuda jatuh sakit. Tidak ada dukun yang dapat mengobatinya. Makin hari penyakitnya semakin parah. Dewi Mayang Sari, permaisurinya, turun tangan sendiri merawat Seng Adipati selang malam. Bahkan ia tidak memperbolehkan selir-selir Seng Adipati menggantikannya merawat suami mereka. Permaisuri ini merawat suaminya dengan penuh ketekunan dan tampaknya amat mencinta Seng Adipati. Sementara itu ketika Adipati Adama Panuda sakit berat, yang menggantikannya untuk sementara menangani urusan pemerintahan Kadipaten adalah penasihatnya, Seng Resi. Bajera Sakti dibantu Senopati Muda Linggawi Jaya. Dan ternyata dua orang ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sekali. Bahkan mengadakan perubahan-perubahan dan perombakan, terutama sekali ditujukan untuk memperkuat Kerajaan Ungker. Menambah jumlah pasukan dengan menerima para sukarelawan, memperbesar upah para para jurid, menambah kesejahteraan mereka. Tentu saja tindakan Senopati Muda Linggawi Jaya itu mendapat sambutan gembira oleh pasukan Wengker dan dia memperoleh dukungan banyak pihak. Kurang lebih setengah bulan sejak terjadinya peristiwa pembunuhan itu, Seng Adipati Adama Panuda meninggal dunia karena penyakitnya yang tak dapat disembuhkan oleh para dukun dan ahli pengobatan. Menurut kebiasaan atau peraturan yang sudah-sudah, kematian seorang raja atau Adipati biasanya disusul dengan pengangkatan seorang Adipati baru yang diambil dari seorang putranya. Akan tetapi karena dua orang putra Adipati, Adama Panuda sudah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh permaisurinya, apalagi mengingat bahwa Dewi Mayangsari seorang yang sakti mandraguna. Akan tetapi, Dewi Mayangsari secara sukarlah menyerahkan kedudukan Adipati kepada Linggawi Jaya. Usul Dewi Mayangsari ini disetujui dan didukung pula oleh Seng Resi Bajra Sakti. Kalau dua orang yang tadinya memang telah merupakan orang-orang yang kekuasaannya hanya di bawah kekuasaan Seng Adipati mendukung pengangkatan Linggawi Jaya sebagai Adipati baru diwengker, siapa yang berani menentang? Akhirnya semua penggawa menyetujui pengangkatan itu dan mulai hari itu, Linggawi Jaya dinobatkan sebagai Adipati wengker dengan nama Seng Adipati Linggawi Jaya. Penobatan sebagai Adipati itu dirayakan oleh semua orang, dari para penggawa, para prajurit dan juga rakyat wengker. Akan tetapi malam harinya, tiga orang mengadakan pesta sendiri yang hanya dihadiri mereka bertiga. Mereka adalah Adipati baru, Linggawi Jaya, Dewi Mayangsari, dan Tersi Bajra Sakti yang merasa gembira sekali. Siasat mereka berhasil dengan baik sekali. Tidak sukar bagi kita untuk menduga apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Linggawi Jaya dan Dewi Mayangsari membunuh Limantoko karena pengawal itu memergoki mereka bermain asmara, lalu Dewi Mayangsari dan Linggawi Jaya melaksanakan siasat mereka yang amat kejam. Linggawi Jaya membunuh dua orang pangeran kecil dan inang pengasuh mereka dengan menjatuhkan fitnah kepada Limantoko yang mayatnya dibawa ke kamar pangeran itu dan ruyungnya dipakai Linggawi Jaya untuk melakukan pembunuhan. Kemudian tiba giliran Dewi Mayangsari yang mencampurkan racun dalam minuman Adipati Adama Panuda. Sebagai murid Nini Bumigarbo tentu sajalah pandai menggunakan racun, apalagi dibantu oleh Resi Bajra Sakti sehingga tidak ada seorang pun ahli pengobatan yang dapat mengetahui bahwa Seng Adipati sakit karena keracunan. Setelah Adipati Adama Panuda tewas, giliran Resi Bajra Sakti untuk mempergunakan pengaruh dan kekuasaannya sebagai penasihat Adipati, untuk mendukung usul Dewi Mayangsari agar Linggawi Jaya yang menggantikan kedudukan sebagai Adipati Wengker yang baru. Setelah Adipati Linggawi Jaya menjadi penguasa kerajaan Wengker, dia lalu mengangkat Dewi Mayangsari menjadi permaisurinya. Kenyataan itu pun tidak mengherankan karena semua orang tahu bahwa biarpun usia wanita itu sudah 28 tahun, namun ia masih amat cantik jelita dan tampaknya tidak lebih tua daripada Seng Adipati baru. Tidak ada seorang pun, kecuali para bekas selir Adipati Adama Panuda, yang menentang pengangkatan Dewi Mayangsari ini. Tentu saja para bekas selir itu pun tidak ada. Yang berani berkutik, Seng Resi Bajra Sakti tentu saja mendapat kedudukan yang terhormat, bukan saja sebagai penasihat agung, akan tetapi juga sebagai guru Seng Adipati. Tercapailah apa yang dikejar dan dinginkan tiga orang ini sehingga mereka mendapatkan kesenangan besar dalam hati mereka. Mereka merasa senang. Mungkin, akan tetapi seperti segala macam kesenangan di dunia ini, hanya sementara saja dan biasanya tidak bertahan lama. Kesenangan sebagai buah dari pohon, perbuatan, kejahatan seringkali menjadi kutukan yang mendatangkan penderitaan. Kesenangan duniawi hanya kesenangan jasmani dan apa yang menyenangkan jasmani biasanya disusul kebosanan karena hati akal pikiran segera mengejari yang lain lagi yang dianggap akan lebih menyenangkan daripada yang sudah diperoleh dan yang mulai membosankan itu kesenangan memang dapat dicari dari dikejar, didapatkan lalu mendatangkan kebosanan dan disusul pengejaran lagi kepada kesenangan yang lain. Demikian selanjutnya selama hidup, manusia dipermainkan dan dipancing kuasa kegelapan dengan umpan berupa kesenangan dan kenikmatan yang membuat kita mati gelap dan untuk mencapai kesenangan itu kita terjang apa saja yang menghalangi kita untuk mendapatkannya. Bahkan kita telah melakukan perbuatan sejahat apapun. Padahal yang dikejar-kejar itu hanyalah kosong dan yang lambat laun membosankan. Kalau kita sudah dicengkeram dan dikuasai nafsu angkara murka ini, kita tidak dapat menikmati apapun yang telah kita miliki dan selalu membayangkan bahwa apa yang belum kita dapatkan dan yang sedang kita kejar-kejar itulah yang akan menyenangkan sekali. Hidup kita ini hanya akan menjadi serangkaian kesenangan semu, disusul kebosanan lalu keinginan mengejar kesenangan lain, kebosanan lagi dan demikian selanjutnya. Pengejaran ini mendatangkan persaingan, perebutan, permusuhan, penghalalan segala kera, semakin menebalnya si aku yang menipiskan bahkan menghilangkan kasih terhadap sesama kita serta pelanggaran terhadap larangan-larangan yang difirmankan dalam agama-agama. Berbahagialah mereka yang dapat menerima apapun yang mereka dapatkan, besar atau kecil, banyak atau sedikit, bahkan baik atau buruk, dengan puji syukur dan terima kasih kepada Seng Hyang Widih karena hanya mereka inilah yang dapat apa yang disebut sebagai kebahagiaan itu. Lihatlah di sana, seorang buruh petani menghadapi nasi dengan ikan asin dan sambal yang dibawa istrinya, makan dengan lahap dan lezatnya sungguh pun hampir setiap hari makannya. Hanya hanya itu-itu juga, berikut sekendiari. Dan tak jauh. Di sana, si pemilik sawah, menghadapi nasi dan masakan daging ayam beberapa macam, berikut minuman kopi panas dan teh kental, bersungut-sungut ketika makan, sama sekali tidak dapat menikmati makanannya, mengomol kepada istrinya, mencela makanan itu. Mengapa lautnya daging ayam bukan daging kambing? Si juragan ini hampir setiap hari mengomol, tidak pernah dapat menikmati apa yang dihadapinya. Memang, syarat menikmati makanan adalah perut iapar, tubuh lelah, badan sehat. Akan tetapi yang lebih utama adalah hati akal pikiran yang tenteram dan ketenteraman itu hanya dapat dirasakan orang yang selalu berserah diri dan memanjatkan puji syukur dan terima kasih dalam hatinya kepada Seng Hyangwi di atas semua kasih dan berkah yang diimpahkannya kepada kita. Setelah Puspa Dewi berada di rumah Kilurah Puso Saputro di Dusun Karang Tirta, ia banyak duduk dan melamun keadaan dirinya dan ibunya. Ibunya, ketika ia berusia lima tahun dan diculik Nyi Dewi Durga Kumala, telah menjadi seorang janda muda. Ibunya tentu saja merasa berduka dan putus asa ketika ia hilang dan akhirnya karena membutuhkan perlindungan dan hiburan, ibunya terbujuk oleh Kilurah Suramenggala dan menjadi selir lurah yang wataknya kejam dan jahat itu. Kemudian, ketika Kilurah Suramenggala dipecat sebagai lurah oleh Kipatih Narotama dan diusir dari Karang Tirta, Nyi Lasmi, ibunya itu, tidak mau ikut dan untuk sementara tinggal di rumah kelurahan yang kini dihuni lurah baru yang diangkat Kilurah Narotama, yaitu Kilurah Puso Saputro. Berarti titik kini ibunya dan ia mondok di rumah Kipu Josaputro itu. Ia sendiri mengalami banyak hal yang saling bertentangan dengan batinnya. Sejak berusia lima tahun, ia diambil murid, bahkan kemudian diaku sebagai anak oleh Datuk Wanita Nyi Dewi Durga Kumala itu. Ia dilatih Aji Kanuragan, juga disayang oleh Nyi Dewi Durga Kumaya. Biarpun ia merasa benci kalau melihat gurunya itu berbuat kejam dan hina, menculik dan mempermainkan pria-pria muda, namun karena gurunya amat sayang kepadanya, ia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menegurnya. Saking sayang kepadanya, gurunya itu kadang-kadang menurut kalau ia tegur agar menghentikan perbuatannya yang jahat. Kemudian, ibu angkat atau gurunya itu menjadi permaisuri Seng Adipati Bisma Prabawa, Raja Wurawuri. Dengan sendirinya ia, sebagai putri permaisuri Wurawuri, lalu menjadi Sekar Kedaton, Bunga Istana, Kerajaan Wurawuri. Ketika Kerajaan Wurawuri ikut pula dalam persekutuan empat kerajaan kecil berusaha membantu Pangeran Hendratama. Memberontak terhadap Seng Prabu Erlangga, Adipati Bisma Prabawa mengangkat putri angkatnya itu, Puspa Dewi menjadi utusan dan wakil Wurawuri. Sebetulnya dalam hatinya, Puspa Dewi tidak setuju dengan gerakan memusuhi kahuripan ini, akan tetapi karena merasa berhutang budi kepada gurunya yang menganggap ia putrinya sendiri, terpaksa ia menerima tugas itu dan bergabunglah ia dengan persekutuan pemberontakan itu. Akan tetapi, pertemuan dan perkenalannya dengan Kipatih Narutama dan Nur Setasatria Karang Tirta Murid Mendiang Empu Dwa Murti itu menambah kesadarannya bahwa dengan menjadi wakil Wurawuri berarti ia membantu pihak yang jahat dan bersalah. Sikap dan nasihat kedua orang itu menambah kuat keyakinannya bahwa tidak semestinya ia membela Wurawuri yang bersekutu dengan kerajaan-kerajaan lain yang dipimpin dan diwakili orang-orang jahat. Maka, dalam gerakan itu, ia membalik dan bahkan membantu pihak kahuripanlah menyadari bahwa sebagai orang yang lahir di Karang Tirta wilayah kahuripan, ia adalah kawula kahuripan dan tidak semestinya ia membantu pihak jahat yang hendak memusuhi Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narutama yang arif bijaksana itu. Setelah perang usai dan persekutuan pemberontak dapat dihancurkan oleh kahuripan, tentu saja Puspa Dewi tidak berani kembali ke kerajaan Wurawuri. Ia tahu bahwa Adipati Wurawuri dan juga gurunya yang menjadi permaisuri Wurawuri pasti marah sekali kepadanya. Karena itu, setelah perang usai, ia kembali ke Dusun Karang Tirta. Bukan main lega dan girang hatinya mendapat kenyataan bahwa Nyilasmi, ibu kandungnya kini telah melepaskan diri dari Kai Suramenggala dan ibunya Mondok di rumah lurah baru yang diangkat oleh Kipatih Narutama. Ia memang tidak suka kepada Ki Suramenggala itu, juga kepada Putra Seng Lurah itu, ialah Linggajaya yanglah kenal sebagai seorang pemuda yang berkelakuan buruk itu. Seperti telah diceritakan terdahulu, Puspa Dewi telah berada di rumah Kilurah Pujosa Putra di mana ibunya Mondok ketika Linggajaya menyerbu kelurahan itu Puspa Dewi melawannya dan Linggajaya melarikan diri melihat ratusan orang penduduk mengancam hendak mengeroyuknya. Puspa Dewi menghela nafas panjang ketika teringat akan semua itu. Dua bulan telah lewat semenjak Linggajaya menyerbu kelurahan. Ia merasa bosan berdiam diri di rumah itu, juga merasa tidak enak. Ia dan ibunya Mondok di rumah orang. Apakah ibunya tidak mempunyai keluarga? Juga keluarga dari pihak ayahnya? Ia sendiri sampai sekarang belum tahu siapa sebenarnya ayah kandungnya yang oleh ibunya dahulu dikatakan telah tiada, telah meninggal dunia. Pasti ada keluarga, baik dari pihak ibunya ataupun dari pihak ayahnya. Jauh lebih baik menumpang di rumah keluarga sendiri daripada di rumah orang lain. Ia merasa sungkan sekali terhadap Kilurah Pujosa Putra sekeluarga yang bersikap baik sekali. Dewi, mengapa engkau menghela nafas tiba-tiba suara ibunya yang lembut menariknya keluar dari dunia lamunannya? Oh, ibu. Duduklah ibu. Kebetulan sekali, aku ingin bercakap-cakap dengan ibu. Puspa Dewi menggandeng tangan ibunya dan diajaknya duduk di atas bangku panjang yang berada di kamar mereka. Waktu itu, malam dingin memasuki kamar menembus jendela kamar itu. Dari jendela yang terbuka, mereka duduk menghadap keluar dan dapat melihat bulan tiga perempat mengambang di langit yang cerah. Dua orang wanita ini mempunyai wajah yang mirip. Puspa Dewi yang berusia sekitar 19 tahun itu bertubuh pada teramping, dengan kulit yang putih kuning mulus seperti kulit ibunya. Ibunya, Nyela Sni, juga masih cantik walaupun usianya sudah 36 tahun lebih. Bagi orang yang tidak mengenal mereka, melihat mereka duduk berduaan itu. Pasti mengira bahwa mereka itu kakak dan adiknya, bukan ibu dan putrinya. Ibu, kata Puspa Dewi dengan hati-hati dan suaranya lirih, Sejak tadi aku melamun dan memikirkan keadaan kita, ibu. Terus terang saja, aku merasa rikuh, sungkan, sekali kepada paman lurah Pujo Saputro dan keluarganya. Apakah kita akan mondok seperti ini terus dan merepotkan mereka nyelas memerangkul anaknya dan tersenyum? Tentu saja tidak, Dewi. Kalau tadinya aku mondok di sini, itu adalah karena desakan kilurah sekeluarga mengingat bahwa aku hidup seorang diri. Setelah sekarang engkau pulang, tentu saja kita akan mencari tempat tinggal lain dan tidak lagi mondok di sini menyusahkan mereka. Akan tetapi aku masih bingung, Dewi. Kemana kita harus pindah? Ketahuilah bahwa ketika melepaskan diri dari Suramenggala, aku tidak membawa apa-apa. Selama ini, sandang pangan, pakaian dan makan, dan semua keperluanku ditanggung oleh kilurah sekeluarga, Puspa Dewi menghibur ibunya. Untuk itu harap ibu tidak khawatir. Aku menyimpan banyak perhiasan yang lebih dari cukup untuk membeli rumah dan pekarangan. Perhiasan itu ku dapat dari kerajaan Wura Wuri di mana aku dijadikan putri istana. Akan tetapi, sudah ku ceritakan kepada ibu bahwa aku tidak akan kembali ke sana karena aku pasti akan ditangkap dan dihukum berat. Juga aku tidak ingin tinggal di Karang Tirta, ibu. Aku ingin pergi bersama ibu dan pindah ke tempat yang jauh dari sini, hem, kemanakah, anakku ibu, apakah ibu tidak mempunyai saudara? Kakak atau adik, atau paman dan bibi? Juga orang tua ibu atau orang tua ayah? Tidak mungkin kalau ibu dan mendiang ayahku tidak mempunyai keluarga sama sekali. Mari kita ke sana, ibu, ke rumah keluarga ibu atau ayah. Aku ingin mengenal keluarga orang tuaku, ibu. Ibu, engkau mengapa Puspa Dewi merangkul ibunya ketika melihat betapa Nyilasmi menangis terisak-isak sambil menutupi muka dengan kedua tangannya? Ibu, mengapa ibu menangis? Gadis itu merasa heran sekali, juga khawatir karena tidak biasanya ibunya bersikap cengeng, apalagi menangis tanpa sebab. Nyilasmi berusaha menahan tangisnya. Puspa Dewi membantunya menghapus air matanya yang membasai kedua pipi ibunya. Nah, tenangkanlah hatimu, ibu. Ceritakanlah kepadaku, ibu, agar kalau ada hal yang membuat ibu berduka aku dapat ikut merasakannya. Nyilasmi sudah dapat menghentikan tangisnya. Ia kini telah lebih tenang dan ia memegang kedua tangan puterinya seolah mencari perlindungan atau kekuatan. Anakku, Puspa Dewi, mendengar engkau bertanya tentang ayah kandungmu, tentang keluarga kami, aku menjadi sedih. Maklumilah kelemahanku, anakku, karena sejak bertahun-tahun ini aku selalu menekan perasaan ini. Sekarang, setelah engkau dewasa dan engkau menjadi seorang gadis yang sakti dan tangguh, ku kira sudah tiba waktunya aku menceritakan semuanya kepadamu. Ceritakanlah, ibu. Ceritakan tentang mendiang ayahku, desak gadis itu. Nama ayah Prasetyo, ibu. Nama yang bagus sekali. Tentu mendiang ayahku seorang tampan dan gagah sekali ngilasmi menghela nafas panjang. Sekarang akan ku ceritakan semuanya, Dewi, tidak ada yang perlu ku rahasiakan lagi. Dengarlah baik-baik. Dahulu sebagai seorang gadis berusia 16 tahun aku tinggal di Dusun Munggung, sebelah timur ibu kota Kauripan, wah, aku dapat membayangkan. Ibu tentu merupakan seorang gadis cantik jelita, menjadi kembang Dusun Munggung. Yah, kecantikan yang bagi seorang wanita terkadang lebih banyak mendatangkan godaan dan kesusahan daripada kesenangan. Aku memang dianggap sebagai kembang Dusun Munggung, dan hal itulah yang mendatangkan kesengsaraan bagiku. Aku berkenalan dengan seorang perwira pasukan pengawal yang masih muda, berusia 20 tahun dan kami saling bertemu dan berkenalan ketika perwira itu mengawal Tumung Munggung Jaya Tanu dari Kauripan yang sedang berkunjung ke Munggung. Perwira itu tentu prasetio yang gagah kata Puspa Dewi. Engkau benar. Kami saling jatuh cinta dan setahun kemudian setelah kami berkenalan kami menikah dengan restu orang tua kami masing-masing. Aku ikut suamiku tinggal di Kota Raja, tinggal di rumah asrama yang disediakan Tumung Munggung Jaya Tanu untuk para perwira pasukan pengawalnya. Akan tetapi ketika aku mengandung dan kandunganku sudah 8 bulan, suamiku mengantar aku pulang ke Munggung agar kalau aku melahirkan, ada ibuku yang merawatku dan yang ibu kandung itu adalah aku, bukan? Benar, anakku. Akan tetapi bersama dengan kelahiranmu yang mendatangkan kebahagiaan besar dalam hatiku, datang pula berita yang menghancurkan hatiku. Puspa Dewi mengerutkan alisnya dan memandang wajah titik ibunya dengan tajam penuh selidik. Berita apakah itu, ibu berita bahwa, bahwa kakang mas prasetio, ayah kandungmu itu dia terpaksa menikah dengan dia. Dia melarsih eh Puspa Dewi mengerutkan alisnya dan sinar matanya mencorong. Siapa itu dia melarsih, ibu dia, melarsih itu anak tunggal dari Tumung Munggung Jaya Tanu. Akan tetapi, mengapa ayah terpaksa harus menikah dengannya karena diam-diam ayahmu, kakang mas prasetio itu diam-diam memadu kasih dengan gadis bangsawan itu sehingga dia melarsih mengandung. Ah, mengapa ayah begitu? Ibu aku tidak bisa menyalahkah ayahmu. Dia seorang laki-laki muda yang gagah dan tampan. Sebetulnya putri Tumung Munggung itulah yang tergila-gila kepada ayahmu dan selalu mengejarnya. Ayahmu ketika itu masih muda, dan aku sedang mengandung maka tidak dapat aku menyalahkan kalau dia itu jatuh dan mengadakah hubungan sehingga dia melarsih mengandung. Terpaksa dia harus bertanggung jawab dan tidak dapat menolak ketika diharuskan menikah dengan gadis itu. Aku pun ketika itu menerima kenyataan dan menyabarkan hati, tidak merasa keberatan di madu, HMM, kalau begitu tidak ada persoalan lagi. Lalu mengapa ayah meninggal dunia dalam usia muda, ibu nanti dulu, Dewi, biar kulanjutkan ceritaku. Setelah menjadi mantu Tumung Gung Jaya Tanu, tentu saja kakang mas prasetio lalu diboyong dan pindah, tinggal di rumah gedung Tumung Gung Jaya Tanu. Aku merasa malu untuk ikut ke sana, Dewi. Ayahmu memang datang dan hendak memboyong kita berdua ke rumah mertuanya, akan tetapi aku menolak. Aku malu, anakku, membayangkan bahwa aku harus mondok di rumah maduku, ibu benar. Kita orang kecil dan miskin tidak perlu menyembah-nyembah dan menjelati kaki orang-orang berpangkat dan berharta. Lalu bagaimana, ibu penolakanku itu membuat Tumung Gung marah. Ketika ayahmu datang ke rumah kita, Tumung Gung menyusul datang dan di depan orang tuaku dan aku, Tumung Gung Jaya Tanu memaksa ayahmu untuk memilih. Dia tetap menjadi perwira dan mantu Tumung Gung dan tinggal di katumenggungan, menceraikan aku, atau dia. Memilih hidup bersama aku dan tidak di aku lagi sebagai mantu Tumung Gung dan bercerai dari dia melarsihem, pilihan yang tegas dan adil juga. Lalu bagaimana, ibu? Ayah memilih yang mana ayahmu bingung, Dewi. Kalau dia memilih hidup bersamaku, berarti dia dipecat dari pangkatnya sebagai perwira, padahal ayahmu berkeinginan keras untuk meningkatkan pangkatnya sampai mendapat kedudukan tinggi. Pula dia harus meninggalkan dia melarsih yang sedang mengandung. Dia bingung sekali dan aku merasa kasihan kepadanya, Dewi. Aku terlalu mencinta ayahmu dan rela berkorban. Maka aku menganjurkan dia untuk meninggalkan kita dan melanjutkan pekerjaannya di kota raja, ah, ibu tanda seru itulah yang sebaiknya untuk ayahmu, Dewi. Kalau dia melakukan anjuranku, berarti yang berkorban perasaan hanya aku seorang. Akan tetapi sebaliknya kalau dia memilih hidup bersamaku dan meninggalkan dia melarsih dan kedudukannya, berarti yang berkorban dua orang, yaitu dia melarsih dan calon anaknya yang ditinggal suami dan ayah, juga kakang Mas Prasetyo sendiri yang selain berdosa meninggalkan anak istri di Tumenggungan, juga kehilangan kedudukannya yang baik. Aku terlalu mencinta ayahmu, Dewi. Tidak tega aku melihat dia sengsara dan berduka karena memilih hidup bersamaku, air, ibu, engkau terlalu mulia tidak, Dewi, aku hanya melakukan itu karena mencinta suamiku. Nah, setelah aku mengambil keputusan bercerai dari ayahmu, muncul malah petaka lain yang disebabkan pula oleh apa yang dinamakan kecantikan itu. Seorang laki-laki putra demang yang memang sejak dulu agaknya jatuh cinta padaku, akan tetapi niatnya memperistiri aku gagal karena aku sudah menjadi istri ayahmu ketika mendengar bahwa aku telah berpisah dari ayahmu, lalu mencoba mendekati aku. Aku menolaknya karena selain aku tidak cinta padanya, aku juga sudah berjanji dalam hatiku bahwa aku tidak akan menikah lagi, akan hidup bersama engkau. Akan tetapi laki-laki itu menjadi penasaran dan hendak menggunakan paksaan. Dia datang bersama dua orang jagoannya dan hendak membawa aku dengan paksa. Ayahku melarangnya sehingga terjadi perkelahian dan tentu saja ayahku tidak mampu melawan dua orang jagoan itu. Ayahku tertikam keris dan tewas. Jahanam Puspa Dewi membentak dan mengepal tinju. Sabar dan tenanglah. Dewi, biar ku lanjutkan. Setelah ayahku roboh dan sidar sikun, putra demang itu menyeret aku yang menggendong engkau yang baru berusia enam bulan, dibantu oleh dua orang jagoannya, hendak memaksa aku masuk ke dalam keretanya, tiba-tiba muncul kakang Mas Prasetyo, ayahku tanda seru ya, ternyata ayahmu kadang-kadang masih menjenguk kita. Dia bahkan masih memikirkan kebutuhan kita walaupun sudah bukan menjadi suamiku yang resmi lagi. Melihat aku diseret-seret tiga orang dan ayahku tewas ditangisi ibuku, kakang Mas Prasetyo marah dan mengamuk. Putra demang itu, sidar sikun dan dua orang anak buahnya, dihajar sampai mati, bagus. Aku ikut bangga, ayah ternyata masih melindungi ibu akan tetapi kematian ayahku itu membuat ibuku berduka sekali sehingga ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia sekitar sebulan setelah ayahku meninggal. Dan aku mendengar berita bahwa kakang Mas Prasetyo mendapat kemarahan dan teguran keras dari mertuanya. Tumenggung Jaya Tanu marah karena ayahmu telah membunuh putra demang dan dua orang jagoannya itu juga menegur aku karena pembunuhan itu dilakukan kakang Mas Prasetyo karena hendak membelaku. Aku tidak ingin menyusahkan ayahmu, Dewi, maka setelah ibuku meninggal aku lalu pergi. Meninggalkan desa Munggung Aku tahu bahwa kalau aku masih tinggal di Munggung, tentu kakang Mas Prasetyo masih suka datang menjenguk kita dan hai ini tidak disuka oleh keluarga katu menggungan. Berarti aku akan mengganggu kebahagiaannya. Muka aku mengalah dan aku pergi meninggalkan Munggung tanpa pamit kepadanya. Ah, mengapa begitu, ibu? Kasihan ayah, tidak, Dewi. Dia tadinya sudah disuruh memilih menceraikan aku atau menceraikan dia mular sih. Dia memilih menceraikan aku karena berat meninggalkan kedudukannya. Dia sudah memilih dan dia harus bertanggung jawab dan berani menanggung akibat pilihannya itu. Aku lalu pergi merantau sampai jauh dan akhirnya setelah berpindah-pindah tempat selama belasan tahun, aku dan engkau tinggal di Karang Tirta, apakah ibu tidak pergi ke keluarga yang lain? Apakah ibu tidak mempunyai saudara tidak, Dewi? Aku adalah anak tunggal. Selama belasan tahun aku dapat mempertahankan janjiku untuk tidak menikah lagi. Aku sudah merasa berbahagia hidup berdua denganmu dalam keadaan miskin dan seadanya. Akan tetapi kemudian terjadilah malapetaka itu. Engkau diculik orang. Dunia terasa. Hancur bagiku, kebahagiaanku hilang dan aku merana, kehilangan pegangan dan bingung. Dalam keadaan seperti itu, datang uluran tangan kilurah suramenggala yang mengalami nasib yang sama, yaitu putranya juga diculik orang. Dialah yang menghiburku, membantuku sehingga akhirnya aku dapat terbujuk dan menjadi selirnya. Akan tetapi engkau tahu, aku tidak pernah merasa berbahagia menjadi selirnya, apalagi setelah engkau pulang dan engkau kelihatan tidak suka melihat aku menjadi selir laki-laki yang kasar dan kejam itu. Memang aku merasa tidak suka, ibu. Akan tetapi karena sudah terlanjur, maka aku pun tidak berani menyatakan ketidaksenanganku. Aku mengerti, Dewi. Kemudian engkau pergi lagi dan pada waktu engkau tidak ada, datang Kipatih Narotama dan Kisura menggala dipecat oleh Kipatih Narotama, kemudian dia diusir dari Karang Tirta. Kesempatan itu aku pergunakan untuk melepaskan diri darinya karena sebelumnya, aku tidak berani melepaskan diri. Nah, aku lalu mondok di sini, Dewi, dan keluarga Kipujosa Putra sekeluarga menerimaku dengan baik, Ibu, kalau begitu mengapa ayah meninggal dunia? Tidak, Dewi. Setelah aku pergi meninggalkan munggung, aku tidak pernah bertemu lagi dengan dia dan tidak pernah mendengar beritanya, akan tetapi Ibu dulu selalu mengatakan bahwa ayahku sudah meninggal terpaksa aku berbohong padamu, Dewi, karena tidak mungkin kita pergi ke sana menemuinya, hal itu akan mengganggu ketenteraman hidupnya, jadi, dia masih hidup tanya Puspa Dewi setengah berteriak. Aku tidak tahu, Dewi. Mungkin dia masih hidup, akan tetapi tidak perlu kita membicarakan tentang dia. Tidak perlu mengganggu dia dan jangan sampai mengganggu kebahagiaan hidupnya, Puspa Dewi bangkit berdiri, mengerutkan alisnya dan matanya menyinarkan kemarahan. Ibu terlalu lemahi ibu menyiksa diri sendiri. Ibu bodoh ia membentak-bentak saking penasaran dan marah kepada ayah kandungnya. Dewi, ibumu ini mencinta ayah kandungmu dan cinta sejati memerlukan pengorbanan. Aku rela sengsara asal dia bahagia, Dewi. Tidak bisa. Mungkin saja Ibu begitu lemah dan bodoh. Akan tetapi apakah Ibu tidak ingat aku? Aku ini juga anaknya, anak Prasetyo itu. Apakah aku juga harus berkorban? Ibu berkorban hidup sengsara dan menyeret aku pula, sedangkan Prasetyo itu enak-enakan, hidup bersenang-senang di kota raja. Tidak benar ini, Ibu. Aku yang akan menegurnya, aku yang akan membuka matanya, menyadarkan betapa besar dosanya terhadap Ibu Dewi nyelasmi mengeluh dan menangis. Tiba-tiba terdengar suara orang dari luar rumah. Puspa Dewi, atas nama Gusti Adipati Bismarapahawa dan Gusti Puteri Dewi Durga Kumala, kami perintahkan agar Andika keluar dan menyerah untuk kami tangkap dan kami hadapkan kepada beliau di Kerajaan Wura Wuri. Suara itu terdengar menggelegar karena diteriakan dengan dorongan tenaga dalam yang kuat. Mendengar suara ini, Puspa Dewi yang sedang marah karena cerita ibunya, segera mendengus marah dan tubuhnya berkelebat keluar rumah. Dewi nyelasmi berseru penuh kekhawatiran lalu terhuyung-huyung mengejar keluar. Setibanya di pekarangan depan rumah kelurahan, Puspa Dewi berhadapan dengan lima orang laki-laki. Sinar lampu. Yang tergantung di depan pendopor menambah terangnya sinar bulan sehinggalah segera mengenal siapa lima orang itu. Tiga orang di antara mereka adalah senopati-senopati yang terkenal dari Kerajaan Wura Wuri. Mereka terkenal dengan julukan Tri Kala, Tiga Kala, yang terdiri dari Kala Muka, berusia 60 tahun, tinggi kurus dengan muka meruncing seperti muka tikus, mulutnya cemberut wajahnya keruh, pakaiannya mewah seperti pakaian bangsawan. Orang kedua adalah Kala Manik, berusia 55 tahun, tubuhnya genduk pendek, mulutnya tersenyum-senyum mengejek, di pinggangnya tergantung sebatang kelewang, semacam golok, juga pakaiannya mewah. Orang ketiga adalah Kala Teja berusia sekitar 50 tahun, kepalanya gundul, tubuhnya tinggi besar dan wajahnya bengis, di pinggangnya tergantung sebatang ruyung. Tri Kala ini adalah senopati-senopati kerajaan Wura Wuri, terkenal Sakti Mandraguna. Akan tetapi tentu saja Puspa Dewi sama sekali tidak gentar terhadap mereka. Dulu, ketika ia ditugaskan oleh Adipati Bismarabhawa dan permaisurinya yang baru, yaitu Nyi Dewi Durgakmala yang menjadi gurunya, ia pernah diuji kedikdayaannya oleh Seng Adipati yang menyuruh Tri Kala ini menghadangnya. Dalam pertandingan itu, ia dapat mengalahkan tiga orang senopati ini. Maka, melihat mereka, Puspa Dewi memandang rendah. Akan tetapi, selain tiga orang senopati Wura Wuri ini, ada dua orang lain menyertai. Mereka. Dua orang yang pernah bertemu dengannya, bahkan ia sempat bertanding melawan mereka. Puspa Dewi teringat akan pengalamannya sekitar setahun yang lalu ketika ia membantu Nur Seta yang dikeroyok oleh tiga orang, yaitu Mayang Gupita yang menjadi ratu kerajaan Siluman Laut Kidul, Dibyo Mamangkoro, dan Cekal Aksomolo, dua orang datuk sesat yang sakti. Ia dan Nur Seta berhasil mengalahkan dan mengusir mereka. Kini, seorang di antara dua orang yang datang bersama Trikala adalah satu di antara mereka itu, yaitu Cekal Aksomolo yang berusia sekitar 30 tahun, berpakaian seperti pertapa, membawa seuntai tasbeh berwarna hitam. Tubuhnya tinggi kurus, agak bongkok dan mukanya mengingatkan orang akan tokoh penasihat Kurawa dalam cerita peluayangan yang bernama Bagawan Durna. Adapun orang kedua belum pernah dilihatnya. Dia seorang laki-laki berusia sekitar 28 tahun, pakaiannya juga mewah, tubuhnya tinggi tegap dan wajahnya cukup tampan dan gagah, matanya yang tajam itu memandang Puspadewi penuh gairah dan sinar matunya seolah menggerayangi seluruh tubuh gadis itu, membuat Puspadewi mengerutkan alis dengan hati panas. Pria gagah ini adalah Senopati Gandarwo, seorang Senopati muda yang baru diangkat menjadi Senopati di Wurawuri. Biarpun dia Senopati muda, namun tingkat kedik dayaannya melebih trikala. Ki Gandarwo ini adalah adik seperguruan Cikel Aksomolo, maka tentu saja dia sakti mandraguna. Setelah diangkat menjadi Senopati muda di Wurawuri oleh Seng Adipati yang dibujuk oleh permaisurinya, Nyi Dewi Durga Kumala, Ki Gandarwo mengundang kakak seperguruannya, Cikel Aksomolo untuk berkunjung ke Wurawuri dan membantu kerajaan itu. Ki Gandarwo ini adalah seorang yang wataknya matuk keranjang dan dia memang diam-diam telah menjalin hubungan asmara gelap dengan Nyi Dewi Durga Kumala. Hem, kiranya trikala yang datang membuat ribut kata Puspa Dewi dan suaranya yang merdu itu mengandung ancaman yang membuat trikala merasa tergetar jantungnya dan gentar. Aku tadi mendengar ada yang hendak menangkap aku? Hem, coba ulangi, siapa keparat yang berani hendak menangkap aku? Haha, akulah yang diutuskan Jeng Adipati Bismarathawa dan Kanjeng Puteri Dewi Durga Kumala untuk memanggil engkau menghadap beliau ke kerajaan Wurawuri. Andika inikah yang bernama Puspa Dewi? Wah, ternyata Andika melampaui semua gambaran yang kudapatkan. Andika jauh lebih cantik jelita daripada yang dikabarkan orang. Putri Puspa Dewi, karena Andika adalah Sekar Kedaton Wurawuri, maka kami persilakan Andika untuk bersama kami pulang ke Wurawuri, jangan sampai kami terpaksa harus menangkap Pandika, makin dalam kerut sepasang alis yang hitam melengkung indah itu. Puspa Dewi merasa sebal melihat lagak dan gaya pemuda itu. Kamu siapakah bentaknya ketus? Hahaha, Andika belum mengenal saya? Saya adalah seorang senopati baru, Kigandarwo namaku, aku masih perjaka dan belum beristeri, Puspa Dewi tidak mampu menahan kemarahannya lagi. Jahanam busuk, mampus kamu gadis itu sudah melompat dan menerjangki Kigandarwo dengan ajik pukulan guntur geni. Tangan gadis itu tampak kemerahan seperti bara api ketika tangannya menampar ke arah kepala Kigandarwo. Hei itu bentaknya melengking. Kigandarwo terkejut setengah mati ketika merasa ada hawa panas menyambar dari tangan gadis itu. Akan tetapi dia bukan orang lemah. Kigandarwo adalah adik seperguruan Cikel Aksomolo, maka tentu saja dia sudah memiliki ajikanuragan yang cukup tinggi. Melihat datangnya pukulan yang tidak dapat dilakukan lagi itu, dia mengangkat tangannya untuk menangkis sambil mengerahkan tenaga saktinya. Syuute, des! Kigandarwo mengeluarkan teriakan kaget. Tubuhnya terpental dan terbanting ke atas tanah karena terdorong tenaga yang amat kuat. Untung dia memiliki kekebalan dan dengan menggulingkan tubuhnya dia menjauhkan diri agar jangan disusuli serangan selanjutnya oleh Puspa Dewi. Puspa Dewi memang mengejar dan hendak memukul lagi. Ia amat benci kepada pemuda yang ceriwis dan banyak lagak itu dan ingin membunuhnya. Akan tetapi pada saat itu, Trikala dan Cekal Aksomolo sudah menghadangnya. Puspa Dewi memandang kepada empat orang itu dengan sinar mece berkilat. Minggir atau kubunuh juga kalian Gusti Puteri, kata kalah muka yang cemberut. Harap Paduka tidak menyusahkan kami. Kami hanya melaksanakan perintah Gusti Adipati dan Gusti Puteri, Ibu Paduka, cukup. Pergilah dan jangan ganggu aku lagi hehehe. Agaknya Puteri ini hendak memerontak terhadap Kadipaten Wurawuri, kata Cekal Aksomolo dengan suaranya yang tinggi seperti suara wanita. Trikala kalau aku tidak mau ikut kalian ke Wurawuri, habis kalian mau apa Puspa Dewi menantang. Gusti Adipati memerintahkan kami untuk membawa Paduka ke Wurawuri, baik Paduka mau atau tidak. Kalau Paduka tidak mau, terpaksa kami mempergunakan kekerasan. Kalian kira aku takut terhadap kalian berlima? Majulah kalian, tambah lagi kalau kurang banyak. Aku tidak akan mundur selangkah pun wah, galaknya. Hehehehe. Mari, kita gempurga di sombong ini, kata Cekal Aksomolo sambil memutar-mutar tasbeh hitam di tangannya sehingga terdengar bunyi berkeritikan tajam menembus telinga. Bunyi biji-biji tasbeh yang diputar ini bukan sembelarangan karena dapat dipergunakan untuk menyerang lawan melalui pendengarannya. Kalau lawan yang diserang tidak memiliki tenaga sakti yang kuat, dia dapat roboh hanya karena diserang suara itu. Gendang telinganya dapat pecah dan jantungnya terguncang. Dan untayan tasbeh itu pun dapat menjadi senjata ampuh, bahkan biji-biji tasbeh itu dapat menjadi senjata rahasia yang disebut ganitri, biji tasbeh, dan dapat mengejar lawan seperti tawon-tawon yang beracun. Kala Muka juga sudah mencabut kerisnya. Kala Manik mempersiapkan kelewang dan Kala Teja meloloskan riungnya. Ki Gandarwo juga sudah siap siaga dengan pedangnya. Lima orang itu, dengan senjata andalan masing. Masing di tangan, kini perlahan-lahan bergerak mengepung Puspa Dewi. Namun gadis yang baru berusia 19 tahun itu sama sekali tidak takut. Ia mencabut pedangnya dan tampak sinar hitam berkelebat dengan suara berdesing. Ia melintangkan pedangnya depan dada, berdiri tegak dan tidak bergerak sedikit pun. Tentu saja ia tidak dapat melihat dua orang di antara lima pengeroyok itu yang mengepung di belakangnya. Akan tetapi, perasaan dan pendengaran Puspa Dewi dapat menggantikan penglihatannya. Ki Gandarwo, Senopati Muda Wura Wuri yang bertindak sebagai pemimpin rombongan, dan pada saat itu sedang marah karena tadi dia terpental dan terbanting roboh ketika beradu tenaga melawan Puspa Dewi. Serang tanda seru dia memberi komando dan lima orang itu sudah bergerak menyerang dari depan, kanan, kiri dan belakang. Senjata mereka menyambar-nyambar dengan ganasnya. Puspa Dewi menggerakkan tubuhnya dan tampak sinar hitam bergulung-gulung di seputar dirinya ketika ia mainkan pedang hitam itu. Puspa Dewi bukan hanya melindungi dirinya dengan perisai sinar pedangnya, melainkan ia juga membagi-bagi serangan dengan pukulan jarak jauh, yaitu Aji Guntur Geni. Aji pukulan ini memang dasyat sekali, menyambar-nyambar mengeluarkan hawa panas. Akan tetapi lima orang. Lawannya juga bukan orang-orang lemah, terutama sekali Cekal Aksomolo dan Ki Gandarwo. Betapapun juga, menghadapi emukan Puspa Dewi yang mengeluarkan seluruh kesaktiannya itu, mereka kewalahan juga. Mereka sudah mencoba untuk mendesak, namun senjata mereka selalu terpental apabila bertemu dengan gulungan sinar hitam itu. Selain itu, mereka harus waspada dan cepat mengelak apabila dorongan telapak tangan kiri Puspa Dewi yang mengandung hawa panas itu menyambar ke arah muka. Kering-kering terang bunyi dentingan nyaring dari bertemunya pedang hitam di tangan Puspa Dewi dengan senjata para pengeroyoknya dikuti percikan bunga api membuat orang-orang yang datang merasa ngeri. Penduduk dusun yang mendengar akan adanya keributan di pekarangan lurah Karang Tirta, berbondong-bondong datang menonton. Akan tetapi mereka hanya bergerombol di luar pekarangan, tidak berani masuk melihat betapa Puspa Dewi dikeroyok lima orang dan mereka bertanding dengan cepat sekali. Tubuh mereka berkelebatan, sukar dikuti pandang mata penduduk dusun itu. Puspa Dewi tiba-tiba njelasmi yang sudah berada di ambang pintu depan berteriak, penuh kekhawatiran. Ia lalu berlari keluar dan pendopo, menghampiri medan perkelahian dengan nekat karena khawatir akan keselamatan putrinya. Ibu, jangan mendekat teriak Puspa Dewi ketika melihat ibunya mendekati tempat yang berbahaya bagi ibunya itu. Akan tetapi ia harus mencurahkan perhatiannya kepada para pengeroyoknya karena sedikit saja ia membagi perhatiannya tadi, nyaris pundaknya terkena sambaran ruyung di tangan kalah teja. Cepat ia mengelebatkan pedangnya menangkis karena serangan ruyung itu dikuti tusukan keris di tangan kalah muka. Terang keringgak kalah teja dan kalah muka terhuyung karena tangkisan pedang hitam itu kuat bukan main. Akan tetapi terdengar bunyi mendesing pedang Kicandarwo sudah menyambar dengan bacokan ke arah lehernya dari belakang. Puspa Dewi memutar tubuh dan karena pedangnya tidak keburu menangkis, ia menggunakan tangan kiri untuk menampar pedang yang menyambarnya itu. Wuuut titik plak aki gandarwo juga terhuyung ke belakang. Riktiktiktiktasbeh di tangan Cikel Aksomolo kini menyambar ganas, dikuti tikaman kelewang di tangan kalah manik. Puspa Dewi kini sudah sempat mengelebatkan pedangnya yang sekaligus menangkis dua senjata itu. Terang keringgak dua senjata lawan itu pun terpental dan selagi Puspa Dewi hendak membalas serangan, tiba-tiba ia mendengar ibunya menjerit. Oh, lepaskan aku, keparat Puspa Dewi cepat melompat ke belakang dan memutar tubuh memandang. Ia marah sekali melihat ibunya sudah diringkus Kicandarwo. Nyilasmi mencoba untuk melepaskan diri dengan meronta-ronta, akan tetapi tentu saja ia tidak mampu berkutik melawan Kicandarwo yang kuat. Kedua tangan Nyilasmi dipelikung ke belakang dan pergelangan kedua tangannya dicengkeram tangan kiri Kicandarwo yang menggunakan pedang di tangan kanannya untuk mengancam Nyilasmi dengan menempelkan pedangnya di leher wanita itu. Sepasang mata Puspa Dewi berkilat. Suaranya terdengar mengandung kekuatan dasyat. Jahanam pengecut. Lepaskan ibuku Puspa Dewi, menyerahlah dea aku akan melepaskan ibumu, kata Kicandarwo, tegang dan gentar hatinya beradu pandang matu dengan gadis itu. Lepaskan atau kubunuh kamu kembali Puspa Dewi membentak dan pedang hitam di tangannya sudah bergetar. Mungkin aku mati di tanganmu, akan tetapi ibumu akan lebih dulu mati kata Kicandarwo sambil menempelkan pedangnya lebih ketat di leher Nyilasmi. Dewi, jangan mau menyerah. Tidak mengapa dia membunuhku. Ibumu tidak takut mati Nyilasmi berteriak. Kicandarwo tentu saja menjadi panik mendengar ini. Puspa Dewi, sekali lagi menyerahlah dan aku akan melepaskan ibumu kala muka lalu berkata, Gusti Puteri, sebaiknya paduka menyerah saja dan membiarkan kami membawa paduka menghadap Gusti Adipati. Puspa Dewi merasa bingung dan tidak berdaya. Lalu lah berpikir cepat. Yang terpenting sekarang adalah agar ibunya selamat. Biarlah ia menyerah dan ditangkap, karena kalau ibunya selamat ia sendiri nanti akan dapat mencari jalan untuk melepaskan diri. Baiklah, aku menyerah. Lepaskan ibuku, hoho hai hik, tidak mudah begitu saja Andika menipu kami, Puspa Dewi kata Cekal Aksomolo sambil tertawa. Jangan lepaskan dulu wanita itu, Gandarwo. Kalau ia dilepaskan, Puspa Dewi tentu akan melawan lagi. Puspa Dewi, kalau benar engkau mau menyerah lepaskan dulu pedangmu dan biarkan aku mengikat kedua tanganmu. Kalau engkau tidak menurut, terpaksa ibumu kami bunuh dulu Puspa Dewi maklum, bahwa percuma saja berbantahan dengan mereka. Ia benar-benar ingin menolong ibunya, maka ia melepaskan pedang candra salangking sehingga pedang hitam itu jatuh ke atas tanah. Kemudian ia merangkap kedua tangan di belakang tubuhnya, menyerah untuk dekat. Sambil terkekeh Cekal Aksomolo berkata kepada adik seperguruannya. Gandarwo, hati-hati, jangan sampai wanita itu terlepas sebelum Puspa Dewi kuikat kedua tangannya. Kalau ia menyerang jangan ragu-ragu, bunuh saja ibunya itu lebih dulu.